Ternyata ada perluasan untuk swab PCR kejumlah 13. Kendatipun sudah banyak yang sembuh warga yang terpapar COVID-19 dari kluster sumber kecamatan Banjar, Sari, Solo masih terus bertambah. Terbukti Dinas Kesehatan Kota Surakarta kembali menjemput 9 orang warga sumber yang terpapar COVID-19. Dengan bertambahnya warga yang tertular, maka kluster sumber penularan dari RW7, kelurahan sumber menjadi 51 orang positif. Penjemputan dilakukan petugas kesehatan dengan ambulan untuk dibawa ke Asram Haji Donahudan guna menjalani isolasi. Sekretaris Kelurahan Sumber Winarno mengatakan Satgas COVID-19 Kota Surakarta terus melakukan tes kepada warga sekitar RW7, bahkan menyasar RW9. Hasilnya dari tes selanjutan Senin siang ada tambahan 8 orang positif di RT5 dan 6 RW7. Selain itu ada seorang yang dinyatakan positif COVID-19 dari RT3, RW7 yang kemudian juga dijemput untuk isolasi. RT05 dan RT06 itu sejumlah ditemukan kasus baru itu yang OTG terkonfirmasi positif sejumlah 8. 8 itu dari RT06, jumlah 7, yang RT05, 1. Kemudian yang satu lagi itu RT03, sudah di luar kontesnya isolasi wilayah. Tapi itu juga termasuk jamaah masih di situ, yang RT03 itu. Bertambahnya, klaster sumber di RW7 bermula dari acara buka bersama saat Ramadan lalu. Kemudian hasil tracing terus menyebar. Kemudian menurut Winarno, salah satu dari mereka yang positif melakukan aktivitas di masjid sehingga menimbulkan penularan klaster baru. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming, mengakui ada tambahan penularan di klaster sumber. Biaknya sudah meminta tracing lanjutan dan karantina wilayah diberpanjang. Sementara itu, seiring masih bertambahnya warga yang tertular di klaster sumber, biak kelurahan masih melakukan karantina wilayah di RT5 dan 6 RW7. Petugas Linmas dan Satpol PP tetap mengawasi 105 kepala keluarga dari 2 RT yang menjalani isolasi mandiri. Sementara itu, biak kelurahan menyampaikan dari 51 positif, 22 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh. RR Surakarta, Mula Toisan, melaporkan.